Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbicara tentang bagaimana salam salam yang kita kenal itu adalah salam yang terindah dan kita sudah paham itu bunyinya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasanya kalau kita berada di sebuah jemaah di masjid begitu ustaz kita mengucapkan salam maka jemaah biasanya berlomba-lomba untuk menjawabnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh diberi salam yang sempurna oleh ustaz lalu dijawab dengan salam yang sempurna pula oleh jumal luar biasa nah tentu tidak semua orang yang ringan lidahnya memberikan salam itu bisa jadi karena dia ada masalah dengan orang itu malah kadang-kadang suami dengan istri itu tidak mengucapkan salam waduh kenapa ini tidak mau mengucapkan salam atau tidak mau menjawab salam ini sedang jengkel ini nah ketika seperti itu ada beban pemikiran maka dia tidak memberikan atau mengucapkan salam salam itu berarti keselamatan dan kita tahu bahwa untuk selamat di dunia ini ya Allah ya Tuhan kami ya Allah ya Tuhan kami ya Allah ya Tuhan kami berikan kepada kami keselamatan ya Allah di dunia dan berikan pula keselamatan bagi kami di akhirat jauhkan kami dari api neraka nah untuk keselamatan itu tentu kita harus menjaga yang namanya hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia nah saudaraku di dalam sholat ini kalau secara ringkas bagaimana sholat itu itu sering didefinisikan sholat itu adalah suatu ibadah yang merupakan rukun Islam ke-2 dimulai dengan takbir Allahu Akbar kemudian diakhiri dengan salam dengan takbir setelah itu ada doa ibadah ini dan beberapa doa ibadah yang lain juga ada intinya ialah menyerahkan diri kepada Allah berdoa kepada Allah meminta kepadamu ya Allah supaya kami dibersihkan diri ini dari dosa-dosa dibersihkan dari bermacam-macam yang memberatkan lalu kita memuji Allah dengan al-fatihah alhamdulillah robin alamin ar-rohmanirrohim malik yaumidin dan seterusnya sampai kita membaca ayat Allah kemudian kita lalu sujud rukun dan sebagainya intinya memuji hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala abelumin Allah dan terakhir setelah kita selesai sholat maka kita mengucapkan salam inti dari salam itu hubungan dengan manusia habelumin Allah dan habeluminan nas bersahabat kita dengan sesama manusia bergaul dengan manusia menjaga kehidupan kita secara baik dengan manusia oleh karena itu saudaraku maka habelumin Allah dan habeluminan nas kita menjadi sempurna harapan dan sempurna hubungan kita nah assalamualaikum warahmatullahi ke kanan assalamualaikum warahmatullahi ke kiri kita ucapkan itu dan tentu didengar oleh saudara-saudara kita didengar oleh teman-teman kita ini adalah doa dari saudaraku ya Allah maka kami juga ingin mendapat kenalaman oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini menjaga hubungan dengan Allah itu sangat penting menjaga hubungan dengan manusia ini juga sangat penting maka hubungan dengan manusia itu adalah hubungan yang harmonis yang indah dengan tetangga dengan handai dan tolan dengan atasan dengan bawahan dengan teman dan sebagainya kadang-kadang tentu ada ibarat pepatah minang balago sandu jokuali artinya apa ada gesekan gesekan nah ketika terjadi gesekan gesekan seperti itu maka jangan dijadikan suatu alat untuk hal-hal yang membuat kita saling membenci saling memaaf itu adalah lebih baik demikian saudaraku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih